Salam Zadara, senang berjumpa kembali. Ternyata dari perkataan Tuhan ini, kita menemukan bahwa ketika kita mau atau bersedia memikul kuk yang dipasang oleh Kristus, maka jiwa kita akan mendapatkan ketenangan, saudara. Namun sebetulnya, perkataan Tuhan ini membingungkan bagi kita. Karena seseorang yang diharuskan memikul kuk biasanya malah menerima beban. Sebab kuk itu berarti beban. Keadaan di mana seseorang yang memikul beban tentu jauh dari anggapan tentang ketenangan. Apakah arti memikul kuk yang Tuhan Yesus maksudkan di sini? Tentu kita tidak bisa mengartikannya secara huruf via. Sebab kalimat yang Tuhan sampaikan, yaitu memikul kuk adalah kalimat kiasan. Karena memang tidak mungkin kita selalu membawa kuk atau kayu salib dan semacamnya kemanapun kita berada. Untuk memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ini, mari lebih dulu kita perhatikan perkataan Tuhan Yesus yang lain dalam perikob Alkitab yang berbeda. Dalam Matius 23 ayat 1-4 dikatakan begini, Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli torat dan orang-orang farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Dari perikob ini, kita menemukan bahwa Tuhan itu mengecam para ahli-ahli torat dan orang-orang farisi. Sebab dikatakan mereka telah menaruh bahkan mengikat beban-beban yang berat di bahu umat Allah. Pertanyaannya adalah beban apakah itu? Tentu orang-orang pada zaman itu, pada waktu itu sangat mengerti apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Bahkan dalam perikob yang berbeda, Tuhan juga mengatakan bahwa beban tersebut bahkan tidak dapat ditanggung oleh bapak-bapak leluhur. Namun ahli torat dan orang-orang farisi tetap saja melakukannya, menaruh beban tersebut. Beban yang dimaksudkan di sini adalah yang mencakup sistem aturan, tatanan hukum, budaya, serta ritual ibadah menurut hukum torat. Semua inilah yang membebani umat Tuhan, apalagi diikuti dengan perbuatan ahli torat dan orang-orang farisi yang korup dan munafik. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Jadi pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah kuk yang Tuhan Yesus pasangkan itu? Kuk itu adalah kasih karunia Allah yang telah mengaruniakan anak yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuk itu adalah kemurahan Allah yang telah menebus dosa manusia. Kuk itu adalah belas kasih yang mengganti duka menjadi damai sejahtera. Kuk itu adalah pengampunan dan kesetiaan Allah Bapak di dalam Kristus. Kuk itu adalah salib Kristus yang telah memberikan kehidupan dan kemenangan yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban ku pun ringan. Dan tentu yang menjadi kabar baik buat setiap kita adalah ketika kita menerima dan kuk itu terpasang di dalam kehidupan kita, maka kita akan lebih mudah mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama, sebab Kristus telah lebih dahulu menanggungnya di atas kai salib. Maka benarlah apa yang Tuhan katakan dalam hal ini, bahwa ia akan memberikan ketenangan, yaitu ketenangan yang sejati. Nah saudara selanjutnya reaksi apakah yang dibutuhkan dalam hidup kita, sehingga kita dapat selalu memikul kuk itu. Yang pertama, yaitu lemah lembut. Dalam hal ini diperlukan kerelaan yang didasari oleh kasih. Ingat, Tuhan tidak pernah memaksa siapapun, ia tidak pernah memaksa saudara dan saya. Kerelaan untuk selalu mengasihi Allah dan melakukan kehendaknya, dan kerelaan untuk mengasihi sesama dan menjadi berkat, serta menjadi garam dan menjadi terang dunia, serta kerelaan untuk diproses Tuhan di dalam kekudusannya, itu membuat kita bisa menjadi bejana yang indah dan mulia di hadapannya. Yang kedua adalah rendah hati. Bukan sekadar tidak menjadi sombong, saudara, karena kerendahan hati ini mencakup seluruh aspek di dalam kehidupan kita, yang selalu kita sembunyikan di belakang salib Kristus, atau di belakang kasih karunia Allah. Kerendahan hati juga mencakup ketaatan kita, untuk mengambil setiap tanggung jawab yang dianugerahkan kepada kita, di dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam kehidupan berkeluarga, pekerjaan, masyarakat, pelayanan, serta kesaksian kita bagi Kristus selama kita hidup. Kesimpulan kita, saudara, kita tentu mengetahui bahwa kekristenan itu bukanlah aturan-aturan, sistem atau tatanan yang bersifat agama, sebab kekristenan memang bukanlah agama, melainkan relasi kita dengan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kekristenan adalah perjalanan kehidupan untuk mengiring Kristus, dan memikul kuk yang ringan bersama Kristus setiap hari. Kita tahu hanya oleh kasih karunianya, kita ada sebagaimana kita ada sampai dengan saat ini. Haleluya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan video ini, selamat melanjutkan kehidupan yang berkemenangan bersama Kristus. Doa saya buat setiap saudara, Tuhan Yesus memberkati, Immanuel yang menyertai kita senantiasa. Terima kasih telah menonton!